Halo rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama saya, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus terkait mengenai project mining global currency yang sedang open mined ya, yaitu adalah core mining btcs dan apa hubungannya dengan pi network ya rekan-rekan, disini rupanya ada 2 project besar yang dinantikan untuk open mined ya, tapi disini ternyata core ini lebih dulu melangsungkan open mined ya, dan disini sedang trending topic rekan-rekan untuk core ini ya, dan disini kita langsung membuka aplikasi daripada core ini ya rekan-rekan, dan untuk rekan-rekan yang belum upgrade, silahkan di upgrade ya, dan juga jangan lupa rekan-rekan itu membuat daripada jaringan ya, tambahkan jaringan core rekan-rekan dalam metamax ya, kemudian disini saya akan membahas tentang informasi terupdate dalam twitter resminya ya rekan-rekan, nanti rekan-rekan bisa klik saja ya, atau dalam buka aplikasinya, kemudian masuk dalam twitter resminya ya rekan-rekan, disini ada beberapa macam informasi ya, yang mana disini pernah saya bahas beberapa waktu yang lalu, dan juga disini sudah resmi open mined rekan-rekan, kemudian disini informasi yang terupdate 11 jam yang lalu ya, nah mungkin disini juga banyak sekali para pionter yang sudah mengetahuinya ya, yang pasti disini sangat memantap sekali ya, disini ada informasi detail lebih lanjut tentang airdrop core yang akan datang ya rekan-rekan, jadi disini informasinya sangat memantap, jadi untuk detail daripada airdrop ini akan dikirim ya, mungkin akan ada dalam informasi disini ya rekan-rekan, nah saya rasa disini cukup mantap dan cukup menarik sekali ya, nah disini saya sudah menambahkan daripada jaringan baru ya, yaitu jaringan core ya rekan-rekan, dan beberapa waktu yang lalu pernah saya bahas dan saya ulas bagaimana cara kita untuk update aplikasi, dan juga negara ya, verifikasi akun di negara kita, kemudian disini kita menambahkan jaringan ya rekan-rekan, nanti rekan-rekan juga bisa saja yang belum ya, nanti bisa tonton video saya yang sebelumnya tentang bagaimana cara tambahkan jaringan ini ya rekan-rekan, dan juga cara untuk akun kita agar eligible ya, nah disini saya memasuki metamax ya rekan-rekan, dan disini saya berada dalam jaringan core secara mainnet ya, disini saldonya masih kosong, artinya disini untuk koin-koin rekan-rekan yang tambang core secara resmi ya, disini masih menunggu daripada distribusi disini rekan-rekan, dan nanti ketika sudah didistribusikan ke dalam mainnet disini, dan disini sudah ada harganya ya, disini sudah ada harganya rekan-rekan, tapi disini masih 0 dolar ya, dan disini nanti informasinya tanggal 17, disini mungkin ada semacam harganya ya, nah ini sangat mantap, dan kita bisa melakukan swap-swap yang ada disini, kemudian disini kita akan mengulas ya rekan-rekan tentang informasi resmi dari pihak core daunnya ya, tentang daripada airdropnya ini, rekan-rekan akan dikirim ya, seperti apa ya, nah disini ada informasi core airdrop di dalam postingan klik rantai 3 ya, atau rantai blok 3, kemudian disini juga ada airdrop yang masuk ya, dan juga mainnet, nah disini adalah langsung semuanya mengacu pada airdrop yang sama ya, dan ini ada postingan ini, mensintesis informasi itu, selain memberikan detail yang lebih lanjut, kemudian disini juga disebutkan jumlah distribusi ya, per distribusi di awal token core, disini pengguna jaringan core akan menerima, nah disini ya rekan-rekan ada semacam jumlahnya ya, yaitu ada 500 jutaan ya, core melalui airdrop yang merupakan 25% ya, dari total pasokan token core nya ya rekan-rekan, jadi disini nanti akan ada rekan-rekan itu akan menerima ya 25% dari hasil mening rekan-rekan ya, dan jumlah total dari keseluruhannya adalah 500 juta core ini ya rekan-rekan yang akan masuk ya, atau akan didistribusikan ke dalam core mainnet ya, nah ini adalah informasi awal, kemudian disini penerima distribusi ya, nah untuk penerima airdrop adalah pengguna daripada aplikasi Satoshi ini ya, yang memenuhi syarat yang telah menambang hadiah dalam aplikasi ya, nah kemudian sebelumnya dikenal dengan BTC ya, kemudian disini ada pengguna aplikasi Satoshi yang memenuhi syarat ini akan menerima core sebagai salah satu manfaat untuk kinerja penambangan dalam aplikasi menereka ya, jadi disini untuk rekan-rekan yang dirasa akunnya sudah eligible ya, dan memenuhi syarat, dan rekan-rekan menambang coin core sebelumnya ya, ini akan menerima atau bisa didistribusikan ya untuk hadiah rekan-rekan semuanya itu ya, sebanyak 25%, kemudian yang 75% itu masih di-lock ya rekan-rekan, dan akan dibuka secara bertahap selama 2 tahun ya, yang pasti disini satu corenya itu akan memiliki nilai yang cukup fantastis ya rekan-rekan, kemudian disini juga ada informasi buka kunci ya, artinya disini core akan membuka kuncinya ya, kemudian disini keterangannya seperti yang dijelaskan di mynet is left ya, yang mana disini memang 25%, dari jumlah token core yang akan di airdropkan ya, akan tersedia, akan tersedia bagi pengguna di awal airdrop dengan 75% sisanya ya, akan dibuka setiap bulan selama periode 2 tahun ya rekan-rekan, kemudian disini periode 2 tahun, dimulai ketika 25% token pertama airdrop dibuka, artinya yang penting disini kita tinggal menunggu yang 25% hasil penambangan kita ya, misalnya rekan-rekan menambang mendapatkan 10 core ya, maka dari itu nanti distribusi awal rekan-rekan akan mendapatkan 25% nya yaitu 2,5 coin core dalam saldo mynet, yang mungkin nanti bisa langsung di swap ataupun bisa di staking kan ya rekan-rekan, kurang lebih seperti itu ya, nah ini sangat mantap sekali ya rekan-rekan, nah kemudian disini informasinya ya intinya seperti itu ya rekan-rekan, kemudian disini juga disebutkan tentang efisiensi distribusi ya, airdrop akan dieksekusi oleh smart kontrak terdesentralisasi, yang diperlakukan hanya dengan kode ya dalam merancang dan mengaudit smart kontrak ini, prioritasnya adalah keamanan dan pengguna melalui desentralisasi dan pemeriksaan keamanan yang komprehensif, jadi disini akan ada smart kontraknya ya dan rekan-rekan nanti ketika ada smart kontrak, mungkin disini kita bisa melakukan semacam swap ke dalam metamax dan juga trust wallet dan lain-lain ya, kalau memungkinkan dengan adanya smart kontrak yang ada disini rekan-rekan, kemudian disini juga disebutkan ya dalam prioritas keamanan dan desentralisasi daripada kecepatan airdrop, daripada kecepatan airdrop mungkin akan memerlukan waktu hingga 60 hari ya, jadi disini mungkin distribusinya bisa memerlukan waktu sekitar 60 hari ya rekan-rekan dan kita tinggal menunggu saja ya, kemudian disini bagaimana langkah selanjutnya, nah disini pengguna aplikasi satoshi yang memilih syarat untuk airdrop ya akan menerima informasi instruksional dalam aplikasi ya, kemudian disini untuk menerima core yang dijatuhkan dari udara atau airdropnya ya, mereka akan mengikat alamat kunci publik mereka ke akun aplikasi satoshi mereka ya, jadi disini rekan-rekan wajib mengikat ya, mengikat daripada alamat metamax rekan-rekan ke dalam aplikasi satoshi ya, untuk yang sudah melakukan tesnya pasti sudah terikat ya rekan-rekan dan sudah bisa ya, nah itu sangat penting sekali ya rekan-rekan agar akun rekan-rekan itu terkoneksi dengan metamax dan juga akun core satoshi ini ya, nah kemudian disini saat data pengguna ditulis ke dalam kontrak pintar airdrop, sejumlah kecil core akan dikirim ke pengguna untuk menutupi biaya gas fee dalam klaim berikutnya ya, nah jadi disini juga dipikirkan tentang biaya gas fee ya rekan-rekan, kemudian disini juga disebutkan disclaimer on ya, syarat dan detail yang terkandung disini dapat berubah-ubah sewaktu-waktu ya rekan-rekan, tanpa atau dengan adanya pemberitahuan dari pihak core daunnya ya, jadi disini yang pasti intinya seperti berikut tadi ya rekan-rekan, nah kemudian disini rekan-rekan juga harus memastikan bahwa akun rekan-rekan itu memenuhi syarat ya, atau akunnya itu eligible ya, yang mana disini rekan-rekan yang sudah melakukan semacam testnet ya, dan sudah mengikat daripada walaat rekan-rekan, saya rasa disini akan aman ya rekan-rekan, nah yang pasti disini mungkin akan ada informasi terupdate berikutnya ya, yang gimana disini juga disebutkan tentang waktu pendistribusian yang butuh waktu sekitar 60 hari ya, jadi disini rekan-rekan tidak perlu terburu-buru, yang pasti disini rekan-rekan yang sudah mining core ya, yang sudah memining core dan sudah memiliki saldo ya, dan sudah menambahkan jaringan core dalam metamax, dan sudah mengikatnya, ini sangat mantap ya, artinya disini mungkin kita tinggal menunggu distribusinya saja ya rekan-rekan, nah disini ada informasi resmi terupdate dari pihak core satoshi, kemudian disini melalui core dao secara resmi ya, disini max global ya, terima kasih atas komitmen dan kepercayaan anda pada konsensus satoshi ya, dan masa depan blockchain, jadi disini core dao juga mengucapkan terima kasih kepada max global ya rekan-rekan, nah disini kalau kita lihat max global ya, disini juga ada informasi tentang pemberitahuan dalam max ini ya rekan-rekan, yang mana disini akan merilis core terhadap USDT ya, yang akan terdaftar sebagai pasangan perdagangan spot di zona penilaian ya, setelah deposit memenuhi persyaratan likuiditas minimum ya, jadi disini untuk core ini memang disambut listingnya dari berbagai macam exchange ya rekan-rekan, ini sangat mantap sekali ya, jadi disini untuk rekan-rekan yang memiliki saldo dalam core, walaupun 1 atau sampai 10 ya, tentu disini sangat mantap sekali dan sangat jos gandos ya, dan bahkan beberapa waktu yang lalu ketika saya membuatkan video ya tentang core ini, rupanya disitu muncul semacam saldo bayangan ya, yang jumlahnya adalah 3 core itu senilai dengan 19 ribu dolar ya rekan-rekan-rekan, rekan-rekan bisa memperkirakan sendiri berapa nilai core-nya ya, kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan, nah sekian dulu konten dari saya, semoga ini bisa memberitakan informasi yang positif ya, dan kita tunggu saja informasi yang menarik lainnya ya rekan-rekan, terutama pada tanggal 17 nanti yang kabarnya akan segera listing ya, nah seperti berikut ini ya rekan-rekan informasinya ya, jadi disini core dao ini juga berterima kasih kepada exchange UKX ya, yang mana disini komitmennya dan kepercayaannya pada konsensus dan satoshi plus ya, nah yang mana disini untuk UKX juga akan merilis atau melisting daripada, koincore ini ya, nah disini akan dibuka deposito untuk koincore ya pada tanggal 17 Januari ya rekan-rekan, dan disini akan ada spot perdagangan core terhadap USDT di dalam OKX.com ini ya rekan-rekan, ini sangat mantap sekali, kemudian disini nanti ketika sudah tanggal 17 dan core sudah di listingkan di dalam OKX dan sudah memiliki harga ya, nah itu bagaimana cara withdraw-nya dan lain-lain mungkin akan saya coba untuk praktek ya rekan-rekan, dan saya coba untuk withdraw ya, nah mungkin kurang lebih seperti itu ya, jadi jangan lupa untuk rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan tinggalkan like, komen, dan share ya agar rekan-rekan juga bisa, atau agar rekan-rekan yang lain juga bisa mendapatkan informasi, sekian dan terima kasih.